Buah jeruk di dalam baskom Ada juga buah durian Assalamualaikum teman-teman Lihat jeruk ini Aisyah jadi ingat Suatu cerita tentang Keindahan ahlak Rasulullah Kita tahu Rasulullah adalah manusia Yang agung dan mulia Ahlak beliau dalam Bersikap Dan bertutur kata Bisa jadi panutan Dan teladan bagi umatnya Suatu hari Rasulullah bersama sahabatnya Didatangi oleh Seorang wanita kafir Wanita itu membawa Beberapa buah jeruk Sebagai hadiah Untuk baginda Nabi menerima dengan Tersenyum gembira Jeruk itu pun dimakan oleh Rasulullah satu demi satu Dengan tersenyum Biasanya Rasulullah memakan Bersama sahabat Namun kali ini Tidak Tidak satu jeruk pun Diberikan kepada mereka Rasulullah terus Memakannya Hingga habis Semua Jeruk itu Jeruk itu Setelah wanita itu Meminta izin pulang Diiringi ucapan Terima kasih Dari Rasulullah Para sahabat Agak heran Dengan sifat Rasulullah Lalu Salah satu Sahabat bertanya Mengapa Tidak sedikitpun Rasul Menyesakan Jeruk tadi Untuk mereka Rasul pun menjawab Tahukah kamu Sebenarnya Buah jeruk Itu Terlalu masam Saat aku memakannya Pertama kali Kalau Kalian Ikut Memakan Aku takut Ada diantara Kalian akan Memanjamkan Mata Atau Memarahi Perempuan tersebut Aku takut Hatinya Akan Tersinggung Sebab itu Aku Habiskan semuanya Masya Allah Begitu indah Budi Bekerti Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau sangat Menjaga Perasaan Orang-orang Sekitar Sehingga Setiap Orang yang Ada di samping Beliau Pasti Akan Sangat Dihargai Semoga Kita Dapat Mencontoh Ahlak Dari Nabi Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu 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 Sallallahu